Presiden Joko Widodo resmi melantik Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi Menteri Sosial Kabinet Kerja di Istana Negara Jumat Sore. Agus menggantikan posisi Idrus Marham yang telah sampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden. Presiden mengaku memilih Agus karena pengalamannya dalam urusan kesejahteraan di pengurusan Partai Golkar. Presiden menilai posisi Menteri Sosial yang ditinggalkan Idrus Marham harus segera diisi karena banyak hal mendesak yang harus ditangani. Terutama masalah bencana gempa di Nusa Tenggara Barat. Dan saya harus sampaikan apa adanya, saya menghargai komitmen Pak Idrus Marham Kasatria menghadapi masalah hukum. Ya baru siang tadi juga kita putuskan Pak Agus Gumiwang untuk mengganti Pak Idrus karena kita di Kementerian Sosial ini kan ada hal yang sangat urgent yaitu penanganan di Nusa Tenggara Barat. Sebab itu segera kita putuskan juga penggantinya. Agus Gumiwang nyatakan siap menjalani tugas sebagai Menteri Sosial. Sebelumnya ia juga telah berkomunikasi dengan Idrus Marham untuk meneruskan kinerja yang telah dilakukan Idrus selama menjabat sebagai Menteri Sosial. Saya kira Kementerian Sosial itu merupakan sebuah institusi, sebuah kementerian yang sangat penting karena kita lihat bahwa keinginan dari pemerintah di bawah pemimpinan Pak Jokowi, Presiden Jokowi itu salah satu yang menjadi prioritas itu mengangkat atau menghilangkan atau mengurangi kemiskinan. Nah, disini peran dari Kementerian Sosial sangat besar. Agus mengaku baru diberikan informasi terkait pelantikan dirinya sebagai Menteri Sosial Jumat siang melepas sholat Jumat melalui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Sebelumnya ia menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi Golkar. Ia juga menjabat sebagai bendahara tim sukses Jokowi Maru Famit. Di resangre ini, Yusuf Reza melaporkan untuk NET.